Keindahan Batam gak lepas dari pulau-pulau di sekitarnya FEMS, salah satunya Pulau Pengalap yang menjadi destinasi wisata baru. Untuk menuju Pulau Pengalap, kita bisa memakai perahu motor penumpang dari Pulau Galang. Waktu tempuhnya kira-kira 1,5 jam perjalanan darat dari kota Batam. Dulu Pulau Pengalap adalah pulau taber penghuni FEMS. Berapa tahun kebelakangan, objek wisata Kepri Koral dibangun. Namanya diambil karena kekayaan terumbu karang di perairannya yang didominasi karang lunak. Di kedalaman 5 meter, kita sudah bisa melihat hamparan terumbu karang, habitat hewan laut perairan dangkal, seperti ikan-ikan mungil ini. Kalau kalian belum terbiasa snorkeling, bisa kok minta ditemani pemandu, jadinya lebih aman tuh. Kalau nggak berani nyemplung, tapi tetap pengen lihat keindahan bawah laut, ada fasilitas akwarium bawah air FEMS. Dari kaca ini, kita bisa melihat sekelompok ikan-ikan cantik yang berenang bebas. Aktivitas air lainnya bisa memberi makan ikan dan penyuji penangkaran. Selain melihat keindahan bawah laut, di sini juga ada wahana permainan air FEMS. Kalau mau yang menantang adrenalin, coba ini hovercraft atau kapal batalan udara. Untuk menggerakkan kapal ini, menggunakan daya dorong dari baling-baling pesawat udara FEMS. Kita main-main, hovercraft ini melaju cukup kencang FEMS. Kelebihan kapal udara ini bisa jalan di atas air, lumpur, atau pasir pantai. Setelah puas bermain wahana air dan snorkeling, kita dijamu dengan aneka hidangan laut. Wih, mantep nih. Lihat nih, ada lobster, cumi, dan kerang yang jadi penawar rasa rapar. Perjalanan seru di sini belum berakhir lho. Kita ke restoran Apung, FEMS. Sebenarnya restoran ini juga digunakan sebagai dermaga lho. Meskipun belum sampai di daratan Pulau Pengalap, aktivitas di sini nggak kalah seru tuh. Kita bisa wisata di hutan manggroof, FEMS. Nggak usah pakai perahu segala. Cukup jalan kaki untuk menikmati keindahan pemandangan di sini. Jadi bisa lebih enak untuk foto-foto cantik. Kalau sampai jalan kaki, bisa juga berkeliling area dengan sepeda. Di sini juga terdapat penginapan yang konsepnya lumayan unik. Lihat tuh, kamarnya berbentuk dome gitu, FEMS. Soal fasilitas, masih sama dengan hotel pada umumnya. Ada kasur empuk dengan konsep alat tempat tidur Jepang, dilengkapi pendingin ruangan dan kamar mandi. Nggak cuma di darat aja, kita juga bisa sepedaan di atas air lho. Ini dia, FEMS. Wahana waterbike. Prinsipnya masih sama dengan sepeda biasa. Tinggal goes aja kok. Wih, lumayan nih. Berat. Kalau nggak mau capek-capek beraktivitas lagi, bisa aja kok cuma jalan-jalan di pantai ini. Gimana, FEMS? Udah komplit kan liburan kita kali ini? Untuk berwisata ke pulau ini, ada beberapa paket wisata yang disediakan, FEMS. Bisa one-day tour seharian di pulau tanpa menginap, atau ada yang dibarengi paket menginap tuh. Harga paket awal ini mulai dari Rp650.000, termasuk paket makan siang.